Bus Transjateng jurusan Terminal Bahureksol Kendal, Terminal Mangkang, Semarang diperpanjang sampai RTH Taman Kota Wuleri mulai Senin 22 Agustus 2022. Bus Transjateng Koridor Terminal Mangkang Kendal mendapat sambutan positif dari masyarakat karena menjadi salah satu pilihan mode transportasi darat yang nyaman dan murah. Wakil Bupati Kendal Windu Sukobasuki mengatakan, perpanjangan rute ini sebagai jawaban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang transportasi sehingga kegiatan perekonomian di Kabupaten Kendal berjalan lancar. Selain juga untuk mengantisipasi kemanjatan lalu lintas, dengan perpanjangan rute ini diharapkan masyarakat bisa memanfaatkan bus Transjateng semaksimal mungkin. Kedepan nantinya bisa kita tambah lagi untuk jam operasi daripada Transjateng. Salah satunya seperti itu, kita memberi pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya sehingga masyarakat itu memang merasa bahwa pemerintah Kabupaten Kendal ini sangat peduli dengan hal-hal yang sifatnya memberi bantuan. Kepala Dinas Perhubungan Kendal Muhammad Eko menambahkan, Saat ini jumlah armada sebanyak 14 bus, namun armada khusus rute terminal Bahu Reksal ke RTH Taman Kota Weleri untuk sementara ada 6 armada. Rencana kedepannya armada akan ditambah lagi, supaya waktu tunggu penumpang menjadi lebih sedikit. Demikian pula dengan jumlah halte yang hanya di 3 titik juga masih kurang, karena standar jarak antar halte sekitar 500 meter. 3 titik halte yang sudah ada yang ini di depan buskesmas Ungup-Ungup, depan Pegadaian dan RTH Taman Kota Weleri. Rencana kedepan akan ada penambahan halte. Masih kurang, mestinya standarnya minimal 500 meter ya. Kalau kita jalan kaki itu sudah terasa lah, ilah ada halte mestinya seperti itu. Jadi kami memang merencanakan ada 5 titik halte, 2 di buskesmas Masarawasari 2, 2 yang sudah terbangun saat ini di Pegadaian, dan 1 di RTH ini. Oh, jauh. Ini rencana ada penambahan lagi? Ada penambahan lagi. Muhammad Arya, Semarang TV.